Penemuan ini adalah, dulu yang menemukan adalah seorang ahli dari Belanda, namanya Sealon, Kornius Andiunus Lon, ditemukan tahun 1733. Karena tahun 1733 belum ada foto, makanya fotonya dibuatnya 1814. Kemudian pemerintah Belanda mencoba untuk menyusun kembali, tapi tidak bisa menyelesaikannya. Kemudian dilanjutkan pemerintah kita, yang pertama kali selesai, yang paling besar, Cani Siwa. Ini selesai tahun 1953, tepatnya tanggal 20 Desember, yang meresmikan Bapak Insinyur Soekarno. Setelah Siwa selesai, yang lainnya lebih mudah, karena sudah tahu bentuknya kayak apa. Yang pertama kali yang paling sulit, karena sistem bangunannya di sini menggunakan batu berkait, makanya batu yang berserakan ini cuma dicoba satu batu demi satu batu. Ini yang paling atas, ini luas seluruhnya, dimana 240 dengan yang kecil-kecil. Kemudian di dalam itu ada patung-patung dewa dalam agama Hindu, Siwa Wisnubrahma. Ini yang paling, ini Siwa yang paling tengah, yang tinggi besar di tengah, ada di sini, ini yang ruangan pertama. Ruangan yang kedua, karena di Siwa ada empat ruangan, ruangan kedua adalah patungnya Agastia, titisannya dewa Siwa. Agastia seperti ini, patungnya. Karena dia titisannya dewa Siwa, makanya disebut Siwa Mahaguru, Siwa sebagai guru. Kemudian dilanjutkan yang ketiga, Ganesha ini yang paling mudah diingat, yang banyak orang tahu. Ganesha anaknya dewa Siwa, sebagai dewa ilmu pengetahuan dalam agama Hindu. Makanya di Indonesia sebagai lambang ITB di Bandung, karena ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir di ruangan Siwa, inilah patung Dewi Tuliga, istrinya dewa Siwa. Ini kalau dalam cerita rakyat, yang disebut patung Roro Jombrang, Bapak. Ini, seperti ini. Iya, betul. Ini yang saya sebutkan tadi, ada di Candi Siwa, yang paling besar di sini. Iya, kemudian di Candi Wisnu dan Brahma, ada satu ruangan, satu chamber. Dewa Wisnu, Brahma, satu, apa, ini patung Dewa Brahma itu sendiri. Iya, kepalanya empat. Mudah diingat, ini didambangkan sebagai lambang pencipta, kalau menurut agama Hindu. Selain itu juga, lambang kitab suci agama Hindu yang disebut Weda. Ada empat, Atawa Weda, Reh Weda, Sama Weda, Sama Weda, Sama Ketajur Weda. Begitu, Bapak. Kemudian yang Dewa Wisnu, satu, patung Dewa Wisnu. Nah, ini, Wisnu ini banyak pengikutnya juga, ya. Dan Wisnu ini banyak keterangannya juga, ada beberapa titisan atau inkarnasi dalam agama Hindu. Di mana salah satunya, yang sekarang terjadi, Wisnu menitis ke Buddha. Ya, jadi Buddha itu titisan nomor sembilan dari Dewa Wisnu. Begitu, kan ada sepuluh, yang ke-sepuluh itu belum datang, Bapak. Menurut agama Hindu yang disebut Awatara yang sepuluh nanti, namanya Kalki. Kalau Kalki datang itu kiamat. Kalau kita itu, sama kayak Imah Madi, ya, Bapak. Itu yang ada di dalam seperti ini, Bapak. Kemudian ini, sapi kendaraannya Dewa Siwa. Di Nandi, sapi. Seperti itu. Yang di dalam seperti itu. Satu lagi, Bapak. Itu pasang apa? Lihatnya, Pak. Seperti itu. Ini di sini, Bapak. Satu titik yang paling ujung ini. Betul, ya. Jadi ini menunjukkan segini, Bapak. Jumlahnya, Bapak. Ini yang sekarang buat yang ujung sini. Itu yang sekarang. Sekarang ada. Sudah ada dua yang sudah selesai. Satunya dikucun sekarang. Iya. Terima kasih.